Mura disini bakal membalikkan keadaan Mereka butuh poin dan sekarang Hellcar juga udah di-ban Mungkin mereka gak mau ada hero yang bisa nangkepin satu persatu Karena kita tau tadi XJN Kings bagus banget ya untuk pick offnya Entah pake Gushen-nya, entah pake Chow-nya Bisa nangkep satu persatu dari tim Aura Fire Bener banget, tapi sudah ada banding ke arah Selena juga dan juga Hayabusa Masih respect banget tampaknya dari Hayabusa ke arah XJN Kings Gak mau dikasih lepas Dan dari XJN Kings, oke Link Kembali lagi band Link lagi-lagi So membuka Grok Kufra dan juga Harith Tapi karena ini dari Aura masih percaya dengan Grok Tapi XJN Kings mereka bisa ngamanin Kari terlebih dahulu Karena Kari di season ini udah menjadi meta yang bener-bener kayak Oh tapi Chow dan juga Kaja Sama lagi Dua hero inisiator ini cukup penting banget Mungkin bisa diamanin Kari-nya ya ke arah Aura Fire Jangan sampai ini Grok yang jadinya frontliner itu Dipatahkan begitu aja Bener banget, tapi sudah ada dua fighter yang bisa dibilang menjadi shadow pick dari Aura Fire Aku gak yakin mereka bakal ambil itu sih? Dan langsung saja sesuai dengan reduksi Rinko Kari diamanin Jangan sampai frontlinernya ditumbangkan Dimana Tamus juga bakalan jadi PR banget kalau misalnya Chow lagi-lagi di offliner-in ya Karena Tamus sendiri juga cukup tebal Dia bisa bener-bener kayak ngebersihin krip dari jarak jauh Otomatis malah Chow-nya gak bisa bergerak sama sekali Bener, dengar nih Inferno Lifesteal yang tinggi banget dari Tamus ini bener-bener bisa bikin dia lebih sustain lagi di area war yang dibuka sama XJN Tapi permasalahannya XJN mereka belum punya satu hero mungkin bisa dibuang paling depan yang bisa nebein badan banget ya Karena sudah ada Granger yang diamankan sama Fenrir kali ini Tapi Lunox langsung dibuang begitu saja XJN mereka punya kesempatan untuk mungkin ngebuang satu tank lagi atau satu midlane Harith masih terbuka lebar Harith apakah bakalan Beach Band tapi ternyata Pasha yang tadi memang menyebalkan banget ya dari tim Aura Fire Yap, bakal langsung dibuang kali ini tidak akan ada Feeder Ice Rack dan juga Wings by Wings sang ferinya yang terbang di Land of Dawn ya Yang bisa kabur enak banget Bener banget, langsung bakal dibuang oleh XJN King kali ini Dan XJN mereka butuh satu midlaner mungkin Harith atau mungkin lebih ke Regasian lagi kah? Oke, Lunox nya udah di band ya ternyata karena biar biasanya kan bisa combo kajal Lunox tapi Harith pun juga gak masalah sih menurut aku Harith sendiri bisa bener-bener sakit banget ya kalau disampaikan ke late dan bisa mecahin juga armor dari Entah itu dari grog nya kalau misalnya jadi tapi ternyata pilihannya ke arah Kimmy Oke, so Kimmy nya bakal menjadi Kimmy mid disini, Kimmy mage Ini menarik sih soalnya kayak kita belum lihat satu hero yang bisa nge-counter curry Maksudnya kayak sedangnya ngasih damage burst ke arah belakang gitu Mungkin ngejer ke arah curry nya sendiri Karena Kimmy bakal coba untuk stay di posisi yang bener-bener safe banget Sedangkan mungkin kalau dengan Dead Sonata atau juga Rhapsody yang dikeluarkan oleh Granger Mungkin aja bisa nge-pick off curry nya Tapi disini bakal jadi PR untuk Asian King Gimana Kak Ja dan juga Chonya bisa nyuri curry di arah belakang kali ini? Mungkin kalau dari tim Aura, oke lagi-lagi pake Alice kah? Dia punya kesempatan untuk ngebungkam dari seorang Kimmy ya Misalnya dengan Lolita atau misalnya dengan Baxia Tapi ternyata pilihannya Kak Aragation dan juga Valir kah diamanin Alice lagi? Masih percaya banget sama Alice dari Aura Fire Karena di game pertama Alice nya bagus banget sih sebenarnya Kalau kita bilang kayak timing nya pas banget Karena momentum nya itu tadi terjadi dari Alice sendiri Kayak dia masuk dengan blood out nya itu sakit banget Ngedapetin hampir 3 temen-temen dari XCN bakal dipukul mundur sebelum base nya hancur Tapi Valir juga menjadi support yang bener-bener mengganggu banget dengan Seren Torrent nya So dia tau ini bakal rusuh banget dengan adanya Kak Ja dan juga cowok Bakal langsung mengarah saja untuk di counter pakai Valir kali ini Tapi Akai Akai Yang tipik Bener-bener ini formasi dari tim Aura Fire mungkin bakalan diacak-acak ya Ini bakal menjadi penentu ya Ringo ya? Penentu sih, untuk game kedua Aura Fire harus bener-bener mengamankan poin tentunya Dan di sisi mid lane udah ada pucang yang mengeluarkan flickernya Udah terbase, udah dikeluarin juga ya tadi Flameshot ya dari tim Aura Fire untuk ngebungkam dari pucang Dan sekarang pucang gak bisa terlalu maju ke depan Iya, gak bisa agresif banget Bener banget Nanti udah gak punya skill F cap ya Betul, 3 Flameshot langsung dilontarkan kali ini ke arah mid lane nya Dan ini membuat XCN agak sedikit terlambat dalam membersihkan landing nya Tapi it's okay, tapi so-so masih bisa ngamanin kalian Masih punya flicker Dan masih bisa bertahan Wow Nice Bener-bener ngeselin parah sih itu Flameshotnya dari seorang Israel Dan kali ini Wow Seorang Jessa dan juga Clark Dia udah punya lagi-lagi Flameshot yang kedua Wow, ini bakal annoying banget Tapi Jessa udah mulai pakai lagi-lagi Ke arah mid lane yang akan dibucang Ini bener-bener ngeselin banget Ini kayak meta MPL kemarin Tiga Flameshot bener-bener dipakai Hanya untuk nge-shutdown ya Mungkin nge-shutdown kali Mungkin nge-shutdown kali Mungkin untuk coba cicil-cicil aja di arah early Iya, bener banget Tapi di sisi lain Kita bisa lihat Clarknya udah maju ke depan XOS harus mundur aja Karena disini jadi Turetnya sasaran utama sih Bener banget Awas Flameshotnya hati-hati Tapi di arah bawah ternyata despair yang bakal langsung di end Begitu saja Kali ini Satu untuk satu Sudah mulai didapatkan Kalau kita lihat juga Turet juga udah didapatin Sekarang kayaknya pertukaran Turet aja sih Di area Bawah Dan action Tanpa berlama-lama langsung mengamankan satu objektif mereka di arah bawah Karena mereka tahu Kalau kita ketinggalan dari sisi objektif ini bakal sulit juga buat action Setidaknya Untuk bisa ditarik ulur ke arah late game kah? Karena memang Kita tahu ya Kalau dari arah late game Dari aura mereka hanya Mengandalkan seorang Kari aja Kari Oke Ya sih kalau untuk late game tapi Tapi Oh my god Itu kayak the next meta ini Pake Flameshot kali ini Action Juga bakal langsung diharas lagi di arah mid kali ini Tapi Ezreal masih terlalu dive in ke arah Turet kedua Tapi masalah Tapi kita lihat vendor juga bakal usah menjepit dengan hurricane dance Bakal menjadi target kali ini Dibalikin keadaannya Kak? Ternyata dari aura mereka masih coba untuk commit Masih commit Ngedapetin objektif Turet di arah mid kali ini Oke Bahkan Bahkan mereka gak mundur sama sekali Gak mundur sama sekali Dan itu bagus banget ya Tadi dari seorang Kari udah terjebak dengan hurikandanya Akai Langsung di purify langsung bisa commit lagi ke arah Turet nya Ini permainan fast game baik banget dari tim Aura Fire Mereka gak mau berlama lama Karena mereka tahu juga kalau di late Granger juga bakalan sakit Dan kajanya Kaja dan Akai itu Keren-keren jadi gak berasa tapi kelar disini Udah langsung aja commit ke arah 4 orang dan harus ditumbangkan Karena terlalu susah sih 1 vs 4 Iya bener 1 vs 4 kali ini Alice nya berhasil di takedown Tapi Ravici bakal coba untuk open lagi Udah ngemuin Ezreal tapi belum ada commit lagi ke arah war yang kedua Yap bener banget Sementara itu Akai juga berjaga di arah bus Semuanya bener-bener main cukup objektif dari tim Aura Fire Ketika kayak ada turtle yang up mereka juga langsung bersiaga Karena mereka tahu kalau misalnya mereka gak ngamanin Arya Turtle Bisa aja didapetin untuk tim XCN Kings Bener banget Dan kali ini cuma Granger doang yang memegang buff merah Ravici sedangkan dia harus agak sedikit mundur karena dia gak punya buff kali ini Sedangkan Karin nya udah double buff tadi kita lihat Oke dan ini dia dari arah bawah juga Alice juga harus berhati-hati karena udah ada 3 orang yang menggempur tampaknya Dari seorang clerk langsung ditendangin ke arah Turret dan ditumbangkan Tapi sementara itu ada pertukaran kill juga di arah atasnya Berhasil ditumbangkan dari seorang Ravici Bener banget Dan bahkan dari Aura mereka dapetin satu objek check turtle yang bikin mereka bakal kaya lagi dari segi networdnya Masih dipegang oleh Aura kali ini berbanding hampir 2000 Langsung di zoning out dengan bariernya Tapi di sini Fanny langsung masuk dengan hurikandesnya Karena Israel Tapi Israel yang jadi hincaran itu Terlalu lebal dan masih bisa kabur aja ke arah belakang Bener banget Ini bener-bener bikin XCN agak sedikit kesulitan Kali ini sudah mulai digerogotin Dua Turretnya sudah mulai hilang Dari XCN Kings bahkan Oh dari sonatanya Hanya mengenai seorang Jeza Hai bener-bener di protect habis-habisan Bener-bener dijagain Mereka bakalan main ke arah bawah sih harusnya dari Aura Fire ya Entah itu numbangin cowenya dan mendapatkan Turet Karena emang rada susah untuk dapetin ke arah mid lane Mid Turetnya ya Digocek gak tuh Digocek dan langsung aja ditemukan dari seorang Valir Di sini udah ada cowen dari belakang Harus berhati-hati juga dari Aura Fire Siapa tau langsung ditendang ke belakang ya berbahaya banget Bener-bener harus hati-hati yang pastinya Tapi Bucang sudah mulai melihat ada pergerakan Hai udah sakit banget kayaknya gila Dia udah level 9 sendiri dan Fanny lagi-lagi Kurikandesnya gak terlalu objektif kali ini Tapi malah harus hilang 2 kak Belum ternyata masih bisa survive Dari seorang kaja bakal mundur karena Tapi kita lihat sosok dengan the wave dragernya Bahkan gak bisa ngedapetin satu pun dari itu Oh bakal di flicker Berby nice banget disitu Iya mereka harus pertukaran Mereka tau kayak ini momennya mereka harus tukeran Entah itu duitnya atau killnya Dan sekarang dispair bakalan jadi dikomitmen Kalau lebih ternyata Mau ditumpangkan sama Bervi dan Ravishiden Harus didapatkan Mereka dapetin kill Mereka juga dapetin turret di arah atas Untuk tim Aura Fire ya turretnya Bener banget Tapi dari Aura Fire kali ini Mereka udah dapetin turret di arah bawah Dan dari XCN mereka bakal coba commit Untuk langsung push ke arah atas Tapi permasalahannya kali ini Dua hero core-nya berada di atas kali XCN Mereka coba untuk nge-defense aja dan klat Lagi-lagi dari XCN mereka tau Mereka mulai kalah Dari segi point kill tadi Tapi mereka langsung nge-jer ke tertinggalnya mereka Ini bagus banget sih Ini yang dipakai sama XCN dari game pertama Culik satu persatu terus Culik satu persatu Karena tadi mau coba defense Dan sekarang dispairnya balik lagi Masih bisa di-defense Ini perkiraan takut tadinya turretnya bisa didapetin Tapi Clark yang langsung coba Ngabisin minion-nya di arah atas Langsung ngebersihin Dan nggak ngebuat Ravishiden Ataupun Barbie yang tadinya harusnya dapetin turret di atas Itu nggak dapet apa-apa Kecuali kill-nya ke arah Clark doang Masih bisa di-defense kali Masih bisa ditahan ya Dan tamu-nya juga udah langsung rotasi Tapi kita lihat Dead Sonata Nggak mengenai siapa-siapa Maksimum charge Karena mengenai sedikit saja Dari high Dan high-nya bener-bener posisinya bagus banget Bagus banget sih Dan dia selalu bener-bener dijagain banget Entah itu dari Jeza-nya Entah itu dari Ezreal-nya Dan di arah bawah Minion juga udah mulai ter Dateng aja ke arah turret Tapi langsung commit ke arah Clark Sangat disayangkan Kalau tiga orang langsung commit Ingin dapetin Clark Karena di sisi lain Itu Aura Fire itu udah ke arah atas Dapetin turret dan juga Karena sebenernya tadi Masih ada Minion ya Di arah bawah mereka Mereka bisa dapetin turret dari X-Gen Kings Tapi mereka malah commit ke arah kill Ke seorang Clark Karena mereka tahu kayak Di game pertama Oke kita hampir ke comeback sama Alice-nya Jadi kalau bisa Ini game kedua Jangan kasih lagi Makan ke arah Alice-nya Bener banget Dan itu dia Ravici Bakal langsung coba untuk menghalau pergerakan Tapi Aura High Lagi-lagi Sangat objektif gaming kali ini Mereka udah ngantongin empat Sedangkan X-Gen Kings masih satu saja Memang networknya gak begitu beda jauh Masih diungguli oleh Aura Fire Ini karena karinya Farming terus sih Karinya farming terus Terus bener-bener mereka objektif Entah gak zoning-nya dari Ezreal Gak ngasih ampun Atau ada pengalian isu ya Tadi kayak Clock yaudah Gak apa-apa Kayak aku tumbang Tapi dituker sama Touret-Touret lainnya Bener banget Jadi kayak matinya juga gak sia-sia dari Clark sendiri Meskipun Ya kita tahu dia udah ke pit of part kali Tapi permasalahannya X-Gen juga selalu mulai grouping up kali ini Seperti kita lihat di arah bawah Berby Yep, bener banget Tapi di arah mid lane Lagi-lagi Aura Fire Kayaknya bakalan commit ke arah Touret-nya Gak ada yang bisa nge-defense disini Kecuali mungkin Kimi-nya bakal coba bersihin minion Tapi Ezreal langsung coba tb-in minion-nya Tapi dan Harus undur terlebih dahulu dari Aura Fire Kembali lagi cari objektif lainnya Karena kalau dipaksain itu gak baik Bener banget Dan Aku gak ngerti sih Kenapa dari X-Gen mereka gak nge-pick carry-nya ya tadi ya Mereka lebih ke arah Mereka tadi ngamanin di awal Chow dan Kaja ya Chow dan Kaja ya Iya Karena tadi di game pertama mereka berhasil ya Dengan combo itu Dan mereka gak nyangka kalo karinya bakalan dipick Tapi sementara itu despair bakalan coba 2 versus 1 Sedangkan Exoist O bakalan sedikit agak takut takut dan berani Oh di picker Nice Tapi di sini sedikit didawar Karena darahnya juga sama-sama sedikit Barbi bakalan jadi yang insaran dan High berhasil menumbangkan Mereka Bener banget Empat kill yang dipegang oleh High kali ini Meskipun Barbi memang try hard banget nge-take down Tamus nya Tapi buying time yang dipegang dan dilakuin sama Tamus Ini bener-bener bikin Aura langsung bisa nge-back up Dan langsung ngedapetin balesan kill atas Barbi kali ini Oke dan kita bisa lihat juga ya Permainan dari Aura Fire Kayak menumbangkan dirinya untuk objektif lebih itu bagus banget loh Entah itu kayak nge-baiting Ayo coba sini kill aku Terus sampai akhirnya temen-temennya follow up dengan sangat baik Sementara itu SOSO Di sini bakalan gak dikasih pulang Masih coba diincer ada Bucang juga Oh my god sakit banget gak tuh High bakalan langsung dimajuin Tapi dia gak mau terlalu commit Bucang juga Dengan datangnya dia Dia langsung menyelamatkan seorang cowo yang udah low banget Tapi Fenrir di arah atas bakal langsung nge-lock ke arah despair Yang masih cukup thanky kali ini Thanky banget Dengan Inverno nya masih coba untuk bertambah Tapi klak sudah mulai datang Harus mundur kali ini dari seorang gimme Flameshot Mengarah ke arah seorang gimme Tapi masih belum berhasil untuk nge-tagdown Setidaknya bisa memukul mundur aja Tergakal dari temen-temen XCN Yes Sementara itu kita lihat juga di arah bottom lane nya Coba harus digubangkan oleh Kari Begitu juga Bucang bakalan coba jadi incaran Udah ada Flameshot juga Ada flicker yang kurangan poe Dan Bucang harus digubangkan oleh Kari Gila ini sayang banget sih Mereka terus-terusan kasih duit ke Kari nya Level 15 kali ini Gimana ada Kari Kari nya dapet kill Bener banget Dan ini kayak last hit nya memang langsung dikasih ke arah Kari Kari nya udah level 5-11 sendiri 6 kill tanpa adanya 1 pun kematian dari Kari kali ini Dan Lord bisa aja diamankan sama XCN Kalau mereka mau Ah sorry Aura kalau mereka mau commit langsung Bisa sih ini Sangat aman Mereka tinggal nge-zoning aja Jaga di area bus nya Dan bisa langsung Coba Nge-initiate ke arah Lord nya Nah ini Dari Hike Dan juga kawan-kawan tapi Ini bakal cepet banget sih Bakalan coba Dateng ngegangguin Tapi masih coba di zoning out sama Jezah Dengan Valir nya Udah ada Flameshot juga yang keluar ya Tampaknya dari tim XCN Kings Gak bakal bisa dikontes ini Susah banget Fender sendirian Sedangkan Chow nya bakal langsung cut aja ke arah bawah Dan mau ngomong dari XCN juga mereka harus mundur untuk nge-defense kali ini Harus nge-defense ya Dari Granger juga gak mau terlalu off-site ya tampaknya Semuanya pada balik Karena mereka tau ada Lord Sebentar lagi mereka harus ngebersihin aja untuk minion nya sih Betul banget Dan kali ini menyisakan inhibitor turret aja untuk XCN King 6 turret sudah dipegang oleh Our Ya sebentar itu Kembali lagi Udah ada Lord yang menunggu di area mid lane nya Dan mereka bener-bener nyamain semua lane ya Minion nya Dilan dari atas bawah Dan juga mid nya bakalan bersamaan Lord nya bakalan dijaga Atau balah dicicil sama XCN King Harus berhati-hati disini Ezreal langsung maju paling depan Lord langsung dihabisin gitu aja Sementara itu Mereka punya kesempatan di arah bawah Lagi-lagi dibersihin Dibersihin dengan cukup coklat Karena memang ada Kimmy dan juga Ya kita tau ada Granger juga ya Tapi permasalahannya adalah Dari Aura mereka kehilangan Lord Pertama Sayang banget sih Mereka kesalahannya kurang nyamain Lane atasnya Lane atasnya terlalu lambat banget loh Tadi jalannya Sampai akhirnya masih bisa di defense Tapi Terlalu dia ke luar Dan kita lihat juga Sudah ada Pirifah yang dibuka oleh Despair dan juga Kari Bener-bener gak ngaruh ternyata Dari seorang Akai disini Dan bahkan double point masih diamankan oleh seorang Akai Dan bahkan Despair juga Bahkan berada di lini paling depan Sudah mulai hancur Dari Aura atas kali ini XCN King mulai agak sedikit kesulitan Meskipun mereka gak kehilangan Clark Tapi masalahnya dari XCN mereka kehilangan 2 juga Tamus tadi bagus banget sih Dia paling depan Selain dia coba dapetin Dari tim XCN King Dia juga tebein semua damage-nya ke dia Daripada ke minion-nya Karena minion-nya itu perlu banget Biar bisa dapetin turret kan Turet atas dari XCN King Kali ini diambil semua buffnya Oleh Hai Bener-bener dimanjain banget kali ini Marksman dari tim Aura Dan Soso juga udah mulai nunggu Ini permasalahnya Soso Antara dia terlalu kadang Dev-in Dia sebenernya gak salah sih Untuk Dev-in keluar Tapi permasalahnya Kalo The Wild 3 gunnya connect Itu bakal jadi gak waste Tapi permasalahnya Itu udah berkali-kali waste Dan Gak berhasil dicuri oleh Jeza Dengan Climeshot-nya Hai lagi-lagi Kayak Hai udah maju aja Itu kayak semua XCN Teman-temannya udah langsung pada mundur Mundur semua ya Dan bener-bener Kayak coveran yang banyak banget Dari SDL Bener-bener coba majuin Mau dapetin Gucang disini Langsung aja Masih bisa diamanin Bener-bener Dead Sonata udah mulai dikeluarkan Sama Berby kali ini So Nomor Dead Sonata buat Berby Ini bisa aja sih Dari Aura Fire Kalo mereka mau commit Untuk setidaknya Datangin Inisiasi Inisiasi ke Granger-nya sendiri Betul Sementara itu Kita lihat di arah bawah Mereka bakalan commit Chow-nya juga belum keliatan Masih berjaga aja Ini kalo Chow-nya terbahaya sih Tapi dia terlalu jauh Sama teman-temannya Terlalu jauh Ini bahaya sih Karena udah bakalan bisa ditutup Kalo misalnya gak ketahuan Gak ketahuan sama sekali Gak ketahuan bakal diket kah minionnya Karena ini bayang banget Karena Hai lagi nungguin Tapi pergerakan dari XCN Juga udah mulai rotasi kali ini Sabar banget dari Bucang gak mau narik siapapun Dia kayak Karena dia tau Sekali dia narik Itu bakalan kayak Oke ini udah dibuka sama XCN Kita tinggal follow up aja Dari Aura sendiri Meskipun dia harus kehilangan Kayak Kalo misalnya dia narik Grog Itu bukan target yang diinginkan Bukan target yang diinginkan Bukan target yang bagus banget Buat XCN King Makanya Dari Bucang sendiri Dia nunggu banget Siapa yang harus dia tarik Dia coba untuk Emang gak arah mungkin High atau juga Partiannya Tapi despair Bakal satu versus tiga kali ini Dia arah bahwa Dagon bakal langsung mengarah Hanya untuk nge-tuck down Seorang despair Tapi kita lihat sudah Mulai masuk dari Aura Bakal langsung mundur Recall balik ke arah base Tapi kita lihat Israel Bakal langsung dibukul mundur Disini ventrir Hurricane Dance Tapi gak ada follow up damage Dari teman-teman XCN Dan Lord sudah mulai muncul kali ini Yes nice baiting juga Dari seorang despair ya Dia tau ada tiga orang di bawah Mereka langsung commit Cobain dapetin atas Tapi kembali lagi XCN Masih bisa mempertahankan Di arah base nya sendiri Tapi mereka masih hati-hati Di atas Super Minion udah mulai masuk Kali ini Cuma masih ada Minion Yang bakal coba untuk Back up base nya Dan XO juga udah ngeluarin Flickernya ya Untuk kabur Dimana dia bakal sedikit Berbahaknya ya Tapi kali ini Aura sendiri pun Juga gak akan memaksakan Kayak terlalu lama Untuk ke arah XCN King Bisa ngembalikin keadaannya Oke dan sementara itu Mereka kayaknya Bakalan jaga-jaga ke arah Lord nya Semuanya beraman Karena kalau misalnya Dari XCN juga gak kontes Ini bakalan berbahaya sih Tinggal Aura Fire Mainin aja wave nya Bener banget Tapi dari BRB Dia udah luarnya sakit Tadi critical nya 2000 Oke Ya turnamen keduanya Dari MPL Dan Lord prasili amankan oleh XCN Mulus banget Dari XCN Untuk ngamanin Tapi Minion udah mulai masuk Di arah mid kali ini Langsung buru-buru Dari XCN mengamankan Ini beaternya Bahaya Itu kalau pecah itu Bahaya banget Jadi mereka bakal ada Dua Super Minion Dari Aura Fire Yang akan masuk ke Area Teman-teman XCN King Yes bener banget Dan kita bisa lihat sekarang Tapi walaupun Lore nya didapetin Sama XCN King Ini masih bisa Pressure nya masih Banget didapetin Aura Fire Iya bener banget Ini tinggal kayak gimana Caranya XCN King Untuk balikin keadaannya Dengan cara Nge-counter Karya terlebih dahulu Tapi Ezreal lalu Paling depan Dia tau Dia gak akan seperti game yang pertama Karena tidak ada Kari Di tim XCN kali ini Tapi so-so Wow so-so Di arah atas Lalu coba Sneaky-sneaky ya Sneaky-sneaky Dia tau dia harus split push Setidaknya untuk Membagi atau mendistract Gitu ya Teman-teman dari Aura Fire Sedangnya kayak Oke At least kita udah dapetin Dua Touret bahkan Sudah mulai diamankan oleh XCN King kali ini Dan bahkan Lagi-lagi Touret yang kedua Kali ini Aura Wow Bener-bener harus Pressure kebalik lagi Karena memang Kalau udah Touret kedua Jangan dipertahankan Karena Farid langsung Wicker Kebelakang Mencoba untuk mengamankan Dari Jesa dan Haik Tapi disini udah langsung Diamankan aja Dari seorang Farid Akai Masih bisa hidup dengan Imotanya Tapi disini lain Kari berlangsung menemukan Chow Begitu juga Dari seorang Kaja Harus ditumbang Ada despair disini Menggocek arah Berby Dan Ravisi serta Berby harus pulang Begitu saja Kali ini udah Bisa dibilang Sama keadaannya 7 Touret Udah diamankan oleh Kedua tim Di arah atas dan arah bawah Sudah mulai kosong Dari kedua tim kali ini Ini bakal jadi Lagi-lagi game pertama Akan terulang Siapakah Yang akan mendapatkan Momen ya kali ini Rinko ya Momennya Wah tepat banget Ketika dia didapatkan Langsung dibalikin keadaannya Iya Lagi-lagi XCN Dan kalau kamu lihat tadi ya Di war di bawah Mereka gak fokus sama Kari Mereka fokus sama Siapapun yang di depan Siapapun yang di depan Yaudah Kita pick up aja At least mereka dapat Turetnya Dan juga mereka bisa Numbangin lah Tapi disini Dari tim Aura Fireball Langsung ngasih pressure Karena dia tahu tadi Dia udah-udah numbangin 3 orang dari tim XCN Kings Langsung dimajuin aja Tapi disini kita lihat Dari arah bawah Ataupun atas Itu belum dimajuin minionnya Kalau cuman nginjer ke arah Midlane itu Nggak wise nih Agak sedikit sulit Karena memang super minionnya Dari arah atas ya Untuk Aura sendiri Dan mau yang mau Mereka harus mundur lagi Kira-kira sekarang Karena fan nya juga udah Spawn Ya paling bener sih Mereka tadi udah Majuin aja semuanya Jadi pressure minionnya Ke arah tim XCN Kings lagi Ketemu di area Sungai nya Di area mid nya lagi Ini sulit banget sih Ini bakal jadi lagi-lagi Pertempuran di area Lord Kah Karena dalam waktu 70 detik Ini Lord nya yang ketiga Bakal muncul Nah ini Spawn terus Lord nya ya Hahaha Udah badan Immortals ini Sudah mulai diamet oleh Ravici Berarti ini bakal Bikin dia sustain lebih lama lagi Kalau Dia mau Melakukan set up war Atau mungkin dia lebih Ngasih ke arah damage Ke arah teman-teman Aura of fire itu juga bisa Tapi permasalahannya disini Aura of fire mereka Bener-bener kuat banget sih Mereka masih punya Flameshot Lihat Flameshot nya udah selesai Cooldown nya Dan Maximum Charge Mengarah ke arah seorang Ravici kali ini Tapi Ezreal masih punya War of Nature Masih immune semua Kotkontal yang keluar dari XCN kali ini Dan grog nya bala mundur Bertahan terlebih dahulu Ngasih lagi makanan ke Hike Ya sebenernya tadi Ezreal coba buka Vision ya Di area Midland itu ada siapa aja sih Dia ngecek-ngecek doang Sampai akhirnya Dari Hike ataupun dari Jeza Masih aman untuk ngambilin buff nya gitu Dan sosok tadi pinter banget Dia tau Molten Sight nya dibuka Tapi dia gak tau Despair nya dimana Di dalam Bruce Di area yang mana Dan langsung ditungguin Sampai Molten Sight nya balik ke area Despair Jadi Cidaknya dia gak bakal Kena slow juga dari Molten Sight nya Despair So sosok masih bisa Tarik ulur juga di arah bawah kali ini Lord lagi-lagi yang ketiga Selamat datang Bapak Lord Kali ini Di menit yang kedua bulu Dua bulu Sudah mengarah ke arah late game banget Jadi berarti dari Dari high udah pasti Dia udah menang banget di early Sekarang Berby juga udah mulai sakit banget Ini bakal jadi low dan cepet Tapi Sudah mulai dibuka kali ini Bakal mencoba untuk mengkontest Dari Aura kali ini Sudah mulai setengah SP nya Tapi Bucang bakal menarik ke arah Ezreal Bukan target yang diinginkan Tapi Fender sudah mulai maju Bakal ngelock 2 disitu Dengan ringan dance life banget Tapi kelihatan ternyata Disisi lain juga berhasil untuk ngebuang Bahkan udah low banget sih Gila banget Ini harus mundur Ini harus mundur banget sih Karena udah mulai hilang satu untuk satu Dan bahkan Bucang dan juga sosok Udah low banget Ini Jangan terlalu dipaksain Jangan terlalu dipaksain Dimana tadi Fender udah dapetin 2 orang Sekali Tapi Gak bisa di follow up dengan damage dealernya Dan disini Ravisi mau coba sneak-sneak Untuk coba nyuri mungkin dari sisi Lordnya Di reset begitu saja kali ini Yup Lordnya Diphp-in Diphp-in Gak jadi di Mulai ya Gak jadi di start Oke Dan sementara itu Emang Berbahaya sih Rizkan sih Damage dealernya tuh gak ada Semuanya kabur semua ke belakang Sampai akhirnya Yaudah Fenrir sama tadi XOXO Kayak Ngapain nih di depan sendirian Sedangkan gak ada yang follow up damage-nya Benar banget Itu kayak Fenrir bilang Eh gue udah jepit nih Udah jepit nih Mana-mana damage-nya Tapi ternyata apa Jadi dia gak liat Ada Clark yang Masuk dengan Flying Bloodnya Benar banget Oke dan sekarang mereka sama-sama Coba menjebak dari XGN Kings Untuk Mungkin kayak pick off 1 orang Sampai akhirnya mereka bisa commit ke arah Lordnya Benar banget Dan mulai dicicil sama Jezah Kali ini dengan Flameshotnya sudah mulai dikeluarkan Tapi hai Udah ngeliat Fenrir Masih cukup tanknya Ternyata ada seorang Fenrir kali ini Bakal coba mundur Tapi ternyata di bawah liat Iya di bawah ada pertempuran sengit juga Bener banget Kayaknya agak susah sih Kalau Soso mau cobain Dapetin si Clark ya Karena Clark juga lifestyle-nya Bisa kenceng juga Karena dia masih pertempuran kerap Tapi di sisi lain Tampaknya dari seorang Ezreal Bakalan maju paling depan Begitu juga despair Bener banget Maksimum charge-nya agak telat Masih bisa diamankan oleh High kali ini Double buff kali ini Dari High ya Iya tapi liat Cowunya sama Elise-nya udah jalanan Bareng lewat dari bawah ke mid Karena mereka tau kayak Ini tim aku butuh banget Soso Aha flickernya lagi-lagi Sudah terbuang Walaupun gak terpick off ya Dari Soso-nya Tapi dia coba cicil di arah bawah Ini kalo Kimi-nya coba ngambil di arah atas Mungkin masih bisa kayak Ngedesect Aura sih Tapi permasalahnya Aura Juga bakal langsung komitkan ke arah Lord Kayaknya Soso Bener-bener komit ke arah bawah kali ini Sodo mulai masuk Dari XCN mereka bilang Oke lu sendirian Soso di bawah Tapi Tammuz bakal mundur Wow mau coba disendiriin aja Oh tapi Hai Sendirian dia Bakal coba dikejar Dan bakal terkena de-evanjancement Oh my god Dimotality-nya pecah Hai bakal di-shat dan habis Wah ada Chow Oh my god Keputusan Chow yang sangat baik sekali dari XCN Kenapa? Itu tadi Despairnya udah sempet recall Tapi kayak Dia cancel Iya dia cancel Sampai akhirnya dia jalan Itu sayang banget Dan moment kepentangannya dimenangkan oleh Chow Keputusan yang baik banget Gila sih Semuanya Kayak pengalian isu di arah atas Gila itu kayak Kayak Soso Kayak bener sih yang tadi kamu bilang Despair udah mau recall Udah mau recall balik Iya udah mau recall itu dia Tapi dia liat Carinya bener-bener Diharas Diharas Dia mau coba Fight Tapi Kembali lagi Itu namanya